bahwa situs alastrik ini tahun 2018 banyak artefak-artefak yang ditemukan di sini dan semuanya sudah dikumpulkan di Museum Putra Kedaton Majapahit dan meskipun sudah banyak yang berada di sana tetapi di sini bisa kita lihat banyak sekali serpihan-serpihan benda-benda kuno di sini termasuk adanya pecahan tembikar ini dan eh pecahan-pecahan tembikar pecahan-pecahan keramik disini dengan serpihan yang sangat kecil-kecil masih banyak teman-teman seperti ini ini adalah teman-teman ini adalah pecahan keramik ada keramik juga satu batu cantinya saya hitung satu dan ini adalah berada di desa yang bernama Sumo Lawang kalau nama desa itu tadi tidak dirubah oleh zaman kolonial artinya nama Sumo Lawang itu memang dari zaman peradaban dulu kerajaan entah itu kerajaan Mataram Islam sudah ada apa sih sebetulnya arti dari Sumo Lawang apakah Sumo itu adalah sesuatu yang besar Lawang itu adalah pintu ketika digabungkan pintu yang sangat besar artinya itu adalah gerbang begitu teman-teman gerbang dari sebuah apa tanda tanya lagi melihat dari buktinya kok banyak disini ditemukan batu-batu cantinya apakah gerbangnya kalau memang itu gerbang gerbang adalah gerbangnya terbuat dari batu antisip atau dari batu batah karena banyak sekali kami temukan disini batu batah merah dulunya memang disini ada sebuah cantik 17 18 19 lah disini ini adalah titik terangnya teman-teman ada semacam apa ya sekat gitu ini sebagai sekatan begitu ke 19 batu candi ini ini sudah ada titik terang bahwa batu ini bukan batu nisan tapi bagian dari candi batu candi 19 ayo itu hanya sebagian yang muncul di permukaan tanah ini teman-teman kalau melihat dari batu batah merah banyak sekali disini kami dapati batu 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 merah teman-teman ini dengan ukuran tadi yang sudah saya ukur ada pipisan juga kami dapati disini ini teman-teman ini adalah bentuk dari pipisan ini kan sebetulnya kan gini yang buat numbuk buat ngalusin ramuan jamu ataupun sebagainya semuanya ini yang sudah berlumut itu adalah batu bata merah peradaban kuno ini juga ada batu bata yang sangat besar sekali yang masih utuh banget ini teman-teman jadi ini adalah pinggiran dari pemakaman umum teman-teman ini tadi menemukan di sebuah pinggirannya pemakaman umum yang berada di Dukung Harjo ini seperti tutup begitu teman-teman dan ini bukan terbuat dari tanah liat tapi dari batu ini dari batu teman-teman mungkin ini tutup sebuah mangkuk begitu mungkin ini adalah pecahan pembikar yang disini ini juga mungkin pecahan gerabah ini juga banyak sekali tidak beda jauh dengan situs grogol jadi semua hampir 90% ya batu bata merah disini itu adalah dari peradaban ini adalah kami dapati batu gelang ya ada sekitar 4 batu gelang 2, 3, 4 dan sepertinya ini dulu adalah bagian dari sebuah candi ataupun bagian dari sebuah bangunan mungkin yang terbuat dari batu andesit tampak disini ada seperti alur begitu ini dari andesit teman-teman ini ada sebuah umpak begitu yang khas dengan brawijaya dari segitiga ini teman-teman khas dengan umpak brawijaya ini sisi yang sini dan di semua sisi ada 4 sisi disini sama segitiga nah itu di kusan itu sebuah umpak lagi disini teman-teman ini ada sebuah umpak kecil gitu hampir hanya sejengkal tangan ya apakah memang dulunya disini ada sebuah bangunan kecil kalau melihat dari umpaknya yang kecil ya artinya kalau melihat dari jaraknya sekitar 300 meter dari situs Grogol mungkin ini ada kaitannya dengan situs Grogol teman-teman oke mungkin cukup disini dulu untuk penelusuran di pemakaman umum di Dukuh Ngarjo ini tetap ikuti terus penelusuran kami di bungkutan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati